Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengklaim angka pasien COVID-19 yang sembuh di Jawa Timur sebagai yang tertinggi di Indonesia. Sementara klaim Wali Kota Surabaya yang menyebut kota pahlawan sudah berganti jadi zona hijau masih menuai perdebatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, selama 25 hari terakhir tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur terus meningkat. Bahkan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur tertinggi di antara wilayah lain di Indonesia. Dari data yang ada, angka pasien sembuh mencapai hampir 68 persen. Angka tersebut telah melampaui angka kesembuhan COVID-19 tingkat nasional. Meningkatnya angka kesembuhan pasien COVID-19 ini tidak lepas dari semakin padunya koordinasi antara kepala daerah dan gugus tugas di Jawa Timur untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pernyataan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur tersebut sejalan dengan pernyataan Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini yang menyatakan Surabaya saat ini telah menjadi zona hijau corona. Meski tidak secara eksplisit menyebut tentang zona hijau, Khofifah mengamini bahwa angka pasien sembuh akibat virus corona merupakan angka tertinggi di Indonesia. Jadi kalau angka kesembuhan di Jawa Timur sudah hampir 68 persen, hampir 68 persen. Kita akan update per jam 16 hari ini dan itu artinya kita sudah bisa membangun sinergitas yang luar biasa antara tenaga kesehatan, rumah sakit, relawan, pemerintah kabupaten kota, Pemprov, seluruh gugus tigas melakukan sinergitas yang luar biasa. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini menyatakan bahwa Surabaya masuk zona hijau corona dari data Kementerian Kesehatan. Salah satu indikatornya adalah tingkat kesembuhan pasien yang tinggi serta tren penularan virus corona yang mulai menurun. Kondisi Surabaya saat ini memang sudah lebih bagus. Saya akan tunjukkan data dari Kementerian Kesehatan di mana kondisi kota Surabaya itu warnanya sudah hijau. Mengklarifikasi pernyataan Wali Kota Surabaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita menjelaskan bahwa angka rate of transmission berdasarkan peta dari Kemenkes menunjukkan kurang dari satu. Ini artinya peta Surabaya berwarna hijau. Dengan demikian, penularan COVID-19 di Surabaya sudah dapat dikendalikan. Dan angka rate of transmission kurang dari satu ini sudah terjadi selama dua minggu terakhir. Kita lihat selama dua minggu terakhir, mulai tanggal 21 Juli, itu kita lihat angka RT di Surabaya itu kurang dari satu. Angka ini hijau yang disampaikan ibu adalah yang menggambarkan penularan sudah mulai dapat dikendalikan. Sementara berdasarkan data website lawan COVID-19 pertanggal 3 Agustus 2020, jumlah ODP di Surabaya mencapai 306 orang, pasien dalam perawatan 2.596 orang, serta sembuh 101 orang. Sementara untuk jumlah kumulatif kesembuhan mencapai 5.597 orang, sedangkan kumulatif kasus positif COVID-19 mencapai 8.980 kasus. Tim Limputan Tim Limputan